Intro Selamat pagi, siang, dan sore Sobat PMI Surakarta Kembali lagi kepada sesi kesayangan kita yaitu Dosis, Dr. Nyesis Bersama saya, Dr. Tasya Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait topik yang cukup lumrah kita temui di masyarakat Yaitu kerokan Baik, gimana nih terkait kerokan selanjutnya? Yuk cek selengkapnya Jadi, apakah itu kerokan? Kerokan sendiri merupakan salah satu metode pengobatan yang cukup sering dipakai di kalangan masyarakat Khususnya di Indonesia Nah, biasanya kerokan itu sering dipakai dalam mengobati gejala seperti masuk angin Biasanya orang-orang lebih memilih kerokan dibandingkan membeli obat di apotek atau berobat ke rumah sakit Nah, kerokan sendiri sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala Sudah cukup ditemui di kalangan nenek moyang kita Tapi, faktanya tidak hanya di Indonesia kerokan ini ada Di negara Asia lainnya ternyata juga ada loh Seperti di Vietnam, Kamboja, dan di Cina Nah, kerokan ini nanti dilakukan dengan cara mengerokkan bagian dada atau punggung menggunakan koin atau uang logam Nah, biasanya orang-orang akan berpikir bahwa dengan banyaknya angin yang keluar atau banyaknya sendawa Maka kerokan itu akan berhasil dalam menyembuhkan gejala dari masuk angin Nah, gimana sih fakta dan mitos yang sebenarnya? Yuk cek selengkapnya Jadi, fakta yang pertama bahwa kerokan sendiri dapat menimbulkan bercak kemerahan pada tubuh Mengapa bisa timbul bercak kemerahan? Dikarenakan dengan adanya kerokan yang dilakukan pada permukaan tubuh Maka akan menyebabkan penekanan pada pembuluh darah kapiler di bawah kulit Nah, oleh karena itu bercak kemerahan itu ditimbulkan oleh pembuluh darah kapiler di bawah kulit Apalagi biasanya sering sampai menimbulkan bintik-bintik kemerahan Apabila sudah timbul bintik-bintik kemerahan Maka pertanda bahwa sebenarnya sudah terjadi pecahnya pembuluh darah kapiler di bawah kulit Kalau sudah seperti itu, maka harus hati-hati ya sobat PMI Nah, selanjutnya dengan adanya kerokan Biasanya orang-orang merasa lebih nyaman dan merasa lebih hangat Mengapa bisa terjadi? Karena dengan adanya kerokan akan dikeluarkannya hormon endorfin Hormon endorfin tersebut akan menyebabkan rasa senang dan nyaman Dan rasa hangat yang dirasakan oleh orang yang dikerok Itu timbul juga salah satunya karena biasanya kerokan itu menggunakan tambahan seperti minyak Sehingga akan menambah rasa hangat yang dirasakan Jadi, setelah kita mengetahui terkait fakta dari kerokan itu sendiri Kita harus mengetahui apa sih dampak dan kontraindikasi dari kerokan itu Nah, untuk dampaknya Dengan dilakukan kerokan yang terus menerus dan berkelanjutan Akan menyebabkan memar dan perdarahan serta nyari yang berkepanjangan Terutama pada daerah yang dikerok Serta apabila uang logam yang digunakan ini tidak bersih Maka dapat menyebabkan infeksi serta iritasi pada kulit Terutama kulit yang tidak intang Untuk kontraindikasi pada kerokan sendiri Kerokan itu tidak direkomendasikan Kepada orang atau pasien yang mengalami kondisi Di mana darahnya sukar membeku Atau adanya kelainan pada pembekuan darah Biasanya pada pasien yang mengalami penyakit Seperti yang pertama hemofilia Yang kedua DVT atau dipvenostrombosis Dan yang ketiga pasien yang sering mengkonsumsi obat pengencar darah Nah, setelah kita mengetahui fakta dan mitos dari kerokan itu sendiri Kita pasti sudah lebih bijak dong terkait kerokan itu bagaimana Nah, Sobat PMI Untuk episode selanjutnya Kita mau bahas tentang apa nih? Silahkan komen di bawah ya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Ke teman-teman kalian semua Semoga video ini membantu Dan terima kasih Salam Sobat PMI Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax